Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Umifat di channel kesayangan kita semua, channel Dapur Umifat Nah, di video kali ini saya akan masak sejenis sayuran dan saya akan share resep ini kepada sobat semua nama masakannya ini adalah sayur pakcoy jadi sayur pakcoy, cah daging sapi masakan ini sangat simple ya sangat gampang sekali prosesnya dan cepat tetapi rasanya luar biasa, enak oke, sobat semua, ikuti penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan dan bumbu apa saja yang saya gunakan untuk memasak pakcoy, cah daging sapi ini nah, bahan yang saya gunakan untuk memasak sayur pakcoy sayur pakcoy, cah daging sapi ini pertama, ini saya gunakan 500 gram sayur pakcoy kemudian nanti saya akan tumis ya jadi supaya dia layu dengan air dan bawang putih serta garam ini untuk dia matang dulu baru kemudian saya siram dengan tumisan daging sapinya nah, ini daging sapi nanti saya akan iris tipis ya ini sudah tipis, nanti saya akan buat kecil-kecil lagi kemudian untuk bumbu tumisan yang lainnya ini bawang putih garam kemudian lada dan kaldu jamur yang lain adalah kecap manis kemudian kecap ikan saus tiram dan sedikit wijen ya dan untuk mengentalkannya saya akan gunakan tepung mesina ini juga boleh menggunakan tepung mesina untuk mengentalkannya, boleh juga tidak oke, sekarang saya akan haluskan dulu bawang putihnya untuk menumis sayur pakcoynya nah, ini bawang putihnya saya akan geprek dulu kemudian saya akan cacah halus oke, ini sudah lumayan halus kita akan tumis dengan air ya untuk sayur pakcoynya nah, sayur pakcoynya ini sebelum saya tumis saya potong dulu ini sayur pakcoynya sudah saya potong-potong ya sekarang saya mau iris dagingnya ini dagingnya tipis sebenarnya sudah tipis cuman mau saya iris memanjang ini saya gunakan sekitar 300 gram daging sapi atau boleh juga menggunakan daging cincang ya sapi cincang oke, ini sudah sekarang kita mau merebus dengan tumisan bawang putih ya bawang putih dan garam untuk sayur pakcoynya ini oke, sekarang saya mau menumis sayur pakcoynya dulu saya kasih minyak sedikit oke ini bawang putih sebenarnya bisa juga sayur pakcoynya direbus ya tapi kalau tanpa bawang putih itu kurang harum ya dan sedikit rasa garam ya baru kita masukkan airnya ini sekarang air tumisan bawang putihnya sudah mendidih ya sekarang kita masukkan sayur pakcoynya sampai layu dan sampai mateng karena ininya keras loh ya harus dia agak lembut harus mateng dulu oke ini sayurnya sudah lembut ya batangnya ini sudah bisa kita angkat ya saya matikan dulu api kompornya ya untuk kita angkat dulu sayur pakcoynya ya sekalian kita plating ya kita plating ya nanti diatasnya baru kita siram tumisan daging sapinya nah sekarang saya mau buat saus untuk numis dagingnya ini saya gunakan satu sendok kecap manis ini ada kecap ikan ya sekitar setengah sendok dan kemudian saus tiram 1 sendok makan nah saya tambahkan untuk minyak wijen sedikit aja ya kalau gak suka minyak wijen gak usah ya ya sedikit aja karena minyak wijen ini baunya sangat usuk ya nah ini garam lada dan jamur ya kaldu jamur saya tambahkan disini kita aduk ini saus untuk menumis daging sapinya oke sekarang kita tumis dulu daging sapinya ini sudah bawang putih sudah di halus ya sudah di haluskan tinggal kita tumis oke sekarang kita proses untuk menumis daging sapinya ini wajan sudah saya panaskan saya tambahkan minyak sampai panas baru kita masukkan bawang putihnya nah ini bawang putih sampai kuning ya dan mengeluarkan aroma harum sekarang saya masukkan daging sapinya dirikan daging sapi nah ini saus yang tadi ya yang sudah saya campur yang sudah saya campur-campur ada saus kecap manis kecap ikan kemudian saus tiram garam ya sudah ada semua disini kita kita tunggu sampai daging sapinya agak lebut ya saya akan tambahkan lagi airnya oke ini daging sapinya sudah matang ya dan rasanya juga tadi sudah saya tes enak ya sudah pas sekarang untuk mentalkannya saya tambahkan cairan tepung mesina kita tunggu ini sudah mentalkan ya oke saya matikan dulu api kompor sekarang sekarang saya kasih topping di atas sayur pak coynya ini daging sapinya ini sobat semua jadi ini sayur pak coy cairan daging sapinya sudah selesai omifat masak jadi ini mantap sekali ya sobat semua daging sapinya di atas tadi sayur pak coynya saya susun di bawah ya jadi enak sekali ini saya sudah cicipi tadi sobat semua di rumah layak untuk coba ya sesuai dengan resep yang omifat share di video ini oke terima kasih sobat semua sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung channel dapur umifat dengan cara menekan tombol like subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya sobat semua bisa terus mengikuti update terbaru video-video dari channel dapur umifat terima kasih selamat menikmati